Oke, kembali ke DB Channel, kali ini adalah Suzuki Lapin Lapin itu bahasa Perancisnya kelinci ya Makanya banyak detail simbol kelinci di mobil ini sampai ke Smart Key-nya nih Yang bentuknya kayak telinga kelinci Biasanya kan, kalau berikan mobil, cetakan kunci Smart Key modelnya sama semua ya Untuk Lapin ini dibikin beda sama Suzuki Ketika di-lock, dia otomatis pion terlipat Ketika di-unlock, otomatis nyala ya Lampu kecilnya dia ada welcome light Ini ya, emblemnya bukan Suzuki tapi dia simbol kelinci dengan tulisan Lapin di bawahnya Untuk detail headlamp ketika mesin dinyalakan Default-nya posisi auto ya Ini indoor gelap, makanya dia otomatis nyala Untuk lampu kecil LED bar yang di tepian luar ya Yang bentuknya melingkar Untuk lampu utama LED proyektor, lampu jauh Bibim ya, lampu sein Bawah lamp di bawahnya Di tepian headlamp juga ada ring krumnya Termasuk di grillnya Untuk mesin Mesin ini layaknya keikar pada umumnya ya 660 cc 3 silinder dengan output 63 hp Untuk ruang mesin disini warna dasar Mundur ABS disini Kap mesin juga warna dasar ya Tapi sudah ada per dam Untuk harga ini 490 juta unitnya ada di Evans Pantai Mutiara Pelopnya warna putih ya Dengan tutup dock warna grey di tengah Bannya download NACF Dengan profile band 155.65.14 Disini juga ada airton over fender Warna grey Sandisk peon Dan warnanya juga 2 tone ya Handle disini Model tarik Chrome dengan akses smart key model pencet Di interior juga banyak Simbol-simbol klinci Termasuk di frame pintu Interior kombinasi warna coklat Bahan disini dia hard plastic Yang di amresin yang fabric ya Door handle chrome Power window auto cc driver Disini ada window lock Electric mirror yang sudah electric retract Dan auto folding Di bawah ada speaker dan door pocket Transmisi Matic ya Park brake nya model injek Ini untuk buka cup mesin Disini ada laci penyimpanan yang terbuka Ada i-link start stop Stability control Forward collision mitigation Lander water warning Dan sensor parkir Di tombol start stop nya Disini dia ada cup folder Utanol ya Diskelilingnya Kisi AC yang bisa dibuka tutup Tengahnya chrome Bahan dashboard standar hard plastic Sekarang kita coba start up Kondisi pintu terbuka MID nya full pixel Ketika dinyalakan juga ada Animasi kelinci nya Ada kalender Disini ada takometer Yang bentuk digital ya Jadi MID nya Ada real time konsumsi BBM Rata-rata konsumsi BBM Ini trip A, trip B dan Odo Di kiri ada saklar wiper yang sudah intermittent Dan bisa diatur interval waktunya Ada audio steering switch Tapi belum ada cruise control ya Saklar headlamp sudah auto Setirnya juga Two-tone ya Kombinasi warna coklat Dan warna beige Untuk pengaturan setir Lihat ya Disini juga bukan emblem Suzuki ya Tapi tulisan Lapin Head unit Ini aslinya audioless ya Dia dipasang disini Double din monitor Ada input CD Dan sudah dipasangin kamera mundur juga Disini ada hazard AC Auto climate Pengatur arah semburan Lengkap ya Sampai kecepatan untuk front refogger Ada rear refogger Untuk suhu Paling dingin 18 Paling panas Dia bisa sampai 32 derajat celsius Disini juga sudah ada Nano EX nya Ini untuk outside temperatur Transmisi CVT ya Ada laci penyebaran terbuka Disini ada Diter seat Baik untuk driver dan untuk Penumpang depan Ada USB 2 buah Untuk charging Adalah cip penyimpanan terbuka lagi Di bawahnya Joknya nyambung ya Kombinasi bahan Kulit dengan fabric Di tengah dia ada armrest Ada tempat penyimpanan juga Di baliknya Seat belt Disini Fix Hand grip Sini model retract Sun visor Sisi penumpang depan Lengkap dengan vanity mirror Ada lampunya juga Dan ada card holder Sepion tengah Fix ini ya Sun visor Sisi driver Juga lengkap dengan vanity mirror Lampu dan card holder Ini airbag untuk sisi penumpang depan Disini ada twitter Ini ada emblemnya Lapin LC Ini laci Unik ya Model sliding Yang ini cup holder Di bawah laci Standar ya Belum soft opening Dan ini USB untuk connect ke hot unit Serta ini layout dari door trimnya Untuk pengaturan kursi driver Lengkap dengan head register Untuk buka tanki dari sini ya Di belakang Bahan disini ada plastik Yang fabric di armrest Or window seizure armrest Door handle chrome Di bawah ada speaker Cup holder Dan door pocket Di belakang kursi driver Dia gak ada seat back pocket Dia baru ada di belakang kursi penumpang depan Disini ada hook ya Maksimal 4 kilo Serta ini layout dari dashboardnya Power outletnya ada di sebelah kiri Setelah ini ya Yang model kulit Di atas dia ada Lampu baca Plafon juga unik ya Ada patternnya Hand grip disini model free track Seatbelt disini yang rapi turn to cover Headrest Kiri kanan aja stable Untuk pelipatan 50-50 Bisa dari tos disini Disini ada top tether dari isofix Ram belakang tromol Untuk stop lamp Ketika di rem LED ya Sisi luar dan ada hymn stop lamp Untuk lampu sein Bawah lamp di tepi yang luar Yang unik posisi lampu mundur ya Lampu mundurnya Dia ada di bawah Di atas ada rear wiper Rear defogger Antena short pole Untuk buka bagasi Handle Ini yang kiri Posi 50 nya Di bawah sini dia ada Toolkit Dan repair kit Ada sensor parkir Untuk muffler Posisi di Kanan Dan ini desainnya Dari belakang secara Overall Dari sisi penumpang depan Juga ada akses marki Serta ini layout dashboardnya Dari sisi penumpang depan Oke Sekian Video saya mengenai Suzuki Lapin Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa